Sobat Maesro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blok Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saudara sedang bersama Advent Vision Media Ministry dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya Dr. Chris Lantung. Para pendengar sekalian program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah ditercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang menjadi favorit. Dan dengan tuntunan roh kudus hidup banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita yaitu Yesus Kristus. Nah para pendengar yang budiman kita akan melanjutkan pembahasan BAP yang ke-55 dengan judul Bukannya yang tampak secara lahirnya. Silahkan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Bila saudara memiliki komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Dan saat ini saudara masih bersama narasumber Dr. Alvin Rantung dan Ibu Dolly Rumagid bersama Ibu Jenny bersama dengan saya. Dan mari kita lanjutkan para pendengar yang dikasih Tuhan pembahasan BAP yang ke-55 dengan judul Bukannya yang tampak secara lahirnya. Kami persilahkan Dr. Alvin untuk ringkasan bagian yang kedua. Terima kasih. Para pendengar yang dikasih oleh Tuhan sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam buku Lukas Fasal 17 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Dan telah dirangkum dalam buku Kerinduan Kerasaman Bapak 55 ini. Kita tuduh kepala sejenak kita berdoa. Tuhan Bapak yang penuh kasih. Pada saat ini kami bersyukur ya Tuhan bagaimana kuasa Ruh Kudusmu boleh menolong kami ketika kami akan mengerti lebih dalam tentang kehidupan Yesus. Tentang tabiat Yesus yang indah yang boleh ditransformasi ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan biar Ruh Kudus ada di dalam hati masing-masing kita semuanya. Yang akan menolong kita bertumbuh di dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik para pendengar yang dikasih oleh Tuhan ketika kita mempelajari buku Lukas Fasal yang ke-17 ayat yang ke-20 sampai ke-22. Dimana ayat yang ke-22 dia berkata sebagai berikut. Setelah Yesus bertanya jawab tadi dengan orang Farisi lalu ia berkata kepada murid-muridnya. Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu dan kamu tidak akan melihatnya. Saudara-saudara ku, sebagaimana halnya pada zaman rasul-rasul, pada zaman murid-murid Yesus ini. Demikian juga pada zaman sekarang kita ini. Tanpa penerangan roh kudus, kemanusiaan kita tidak akan dapat melihat kemuliaan Kristus. Kebenaran dan pekerjaan Allah tidak dihargai oleh kekristenan yang berkompromi dan mengasihi dunia. Saudara-saudara, para pengikut Tuhan bukannya berada pada jalan yang mudah. Di dalam kehormatan duniawi ataupun penyesuaian diri mereka dengan dunia. Mereka sudah jauh di depan pada jalan yang mendaki. Dan kerendahan dan kehinaan di garis depan pada pertempuran melawan penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan roh-roh jahat di udara. Seperti yang dikatakan oleh Vesos 6-12. Dan sekarang, sebagaimana halnya pada zaman Kristus, telah disalah mengerti dan dihina serta ditindas oleh imam-imam dan orang farisi pada zaman mereka itu. Maka umat-umat manusia, umat-umat Allah, pengikut Kristus juga akan mengalami pengalaman yang sama. Saudara-saudara, kerajaan Allah datang bukannya dengan pertunjukan secara lahiria. Injil anugerah Allah dan roh penyangkalan diri, sekali-kali tidak pernah akan serasi dengan roh dunia ini. Kedua prinsip itu saling berlawanan. Tetapi manusia duniawi tidak akan menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah sesuatu kebodohan. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Seperti yang saudara boleh baca dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi dewasa ini saudara-saudaraku, dalam dunia keagamaan ada begitu banyak orang yang sementara mereka percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Mereka sedang mendirikan kerajaan Kristus sebagai suatu kerajaan duniawi yang bersifat sementara saja. Mereka ingin menjadikan Tuhan itu pemerintahan atau Tuhan kerajaan-kerajaan duniawi ini. Di mana pemerintahan, di dalam istananya, di dalam rumahnya, di dalam tempat pekerjaannya, di dalam tempat di mana dia boleh pergi. Agar keinginan-keinginannya boleh dipenuhi. Mereka mengharapkan Yesus akan memerintah dengan perantaran undang-undang yang sah. Mereka membuat peraturan-peraturan yang seringkali dipaksa oleh kekuasaan manusia. Karena Kristus tidak ada di sini sekarang secara pribadi, maka mereka sendiri mau bertindak sebagai pengganti Kristus. Membuat undang-undang bagi kerajaannya yang mengakui bahwa mereka pengikut Kristus. Mereka harus membuat peraturan-peraturan yang mengatakan bahwa mereka menggantikan posisi Yesus. Mereka menegakkan suatu kerajaan di mana seperti pada zaman orang-orang Yahudi, pada waktu Yesus dahulu hidup. Mereka mau menerima apa yang mereka anggap sebagai undang-undang Allah, yang apa yang mereka buat, itulah yang harus dilakukan. Mereka mengatakan apa yang sudah diberikan ini adalah berasal dari Allah. Tetapi Yesus berkata, Kerajaanku bukan dari dunia ini, dalam Yohanes 18.36. Dan ia tidak mau menerima takta duniawi. Sudah-sudah aku, pemerintahan di mana Yesus bertempat tinggal di dunia ini bersifat bejat. Suka menindas, mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Di mana-mana terdapat ketidakadilan, pemerasan, sikap menolak paham-paham yang lain, mementingkan kepentingan diri dan golongan, bengis menindas yang lemah. Meskipun demikian, Juru Selamat tidak berusaha mengadakan pembaharuan sipil. Ia tidak menyerang kejelekan dalam kebiasaan nasional yang betul-betul sudah moralnya menjadi bejat ini. Ataupun Yesus mempersalahkan musuh-musuh dari bangsa Yahudi itu. Yesus tidak mencampuri kekuasaan atau jabatan orang-orang yang sedang berada di dalam tampuk pemerintahan. Yesus yang menjadi teladan kita menjauhkan diri dari pemerintahan duniawi. Bukannya sebagai penawar bahwa ia bersikap acu atau acu terhadap derita manusia. Tetapi, ia juga bukannya menjadi penawar. Bukan terdapat hanya pada dalam tindakan manusianya atau secara lahirianya. Tetapi supaya ia bisa berhasil baik dalam memberikan contoh bagaimana mengatasi cinta diri. Ini keangkuhan hidup, kemarahan, kebencian yang sudah ada dalam hati manusia. Dia datang untuk memperbarui hati saudara dan saya. Dia datang untuk memperbaiki salah tafsir terhadap kebenaran firman Tuhan yang sudah dibuat oleh manusia. Dia datang untuk memenangkan pertempuran besar dengan kuasa kegelapan ini. Dengan kerendahan hatinya. Saudara-saudaraku, bila mana kita belajar seperti Yesus. Bila mana kita melihat firman Tuhan. Dan kita ditegur keangkuhan kita. Kesombongan atau cinta diri kita itu. Relakanlah hati kita. Bila mana kita keraskan hati. Untuk mendengar suara roh kudus. Untuk mengajak kita menjadi rendah hati seperti Yesus. Maka, kerajaan kasih kerunia tidak ada dalam hati kita. Yang ada dalam hati kita hanyalah kekerasan. Hati yang sudah membatu. Yang akan menolak setiap bisikan roh Allah ke dalam hati kita masing-masing. Apa kata Yesus dalam 1 Korintus 6 ayat 11 dan 1 Korintus 1 ayat keempat? Ketika ia menulis beberapa waktu kemudian. Kepada beberapa dari antara mereka. Yang telah dinajiskan oleh dosa yang paling keji. Ia berkata melalui tulisan Rasul Paulus ini. Tapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Dan aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah ku. Karena kamu. Atas kasih kerunia Allah. Yang telah dianugerahkannya kepada kamu. Dalam Kristus Yesus. Sekarang. Sebagai mana pada zaman Kristus. Pekerjaan kerajaan Allah. Sudah terdapat di dalam hati kita. Di dalam zaman kita sekarang. Dimana Yesus akan datang pada kali yang kedua. Menjemput saudara dan saya. Dia akan melihat apakah tabiatnya ada di dalam hati saudara dan saya. Apakah iman percaya ini digantungkan kepada Tuhan. Yang rendah hati, sabar, dan lemah lembut itu. Biarnya akan menjadi ingatan kita. Ingatan saudara dan saya. Pengalaman kita. Perenungan kita. Pada saat ini. Bagaimana untuk menjadi seperti Yesus. Amin. Terima kasih Dr. Alvin. Para pendengar yang dikasih Tuhan. Kebenaran dan tabiat Allah tidak akan dimengerti oleh seorang yang mengaku Kristen. Tapi berkompromi dengan dunia. Kami berharap agar pendengar masih terus bergabung dengan kami. Dalam pembahasan bab yang ke-55 buku perinduan segala saman. Jika saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan. Silahkan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877. 1616-1637. Saya ulangi nomor telepon. 0877. 1616-1637. Baiklah Dr. Alvin, Ibu Dolly, dan Ibu Jenny. Kita akan mulai diskusi pada bagian yang kedua. Bab yang ke-55. Nah seperti yang di bagian yang pertama. Kita sudah sedikit berdiskusi tentang peran roh kudus. Tentu kita melihat di setiap alkitab harus setiap membaca firman Tuhan harus dimulai dengan meminta roh kudus. Tapi seringkali kehidupan di dalam keseharian kita, kita baca firman, baca firman. Tapi kadang itu sudah menjadi otomatis. Kita tidak mengizinkan. Iya. Rutinitas. Padahal sebagaimana pada saman Yesus, orang-orang farisi, para pemimpin Yahudi yang setiap saat membaca firman Tuhan. Tetapi karena mereka tidak mengizinkan roh kudus menerangi hati mereka, mereka tidak mengerti. Demikian juga kita sekarang. Tidak ada pelajaran alkitab yang dapat kita mengerti tanpa pertolongan roh kudus. Mungkin itu yang saya dapat. Ibu Jenny, gimana dengan pembahasan kita bapti yang kedua? Maksudnya Ibu Dolly, silahkan. Terima kasih Dr. Alvin, Dr. Grace. Saya melihat di sini memang kesombongan lah yang menghalangi roh kudus datang dalam hati manusia. Sebab itu saya mendengar satu khutbah dari pendeta muskitar. Dia katakan, give me a listening heart. Berikan padaku hati yang suka mendengarkan. Dan akhirnya dengan hati yang suka mendengarkan. Rasul Paulus katakan dalam 2 Korinti 5.20. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalau kita hati yang mendengarkan, akhirnya kita ada damai dengan Allah. Itu karena ada kuasa roh kudus dalam hidup kita. Jadi doa kita sebagai umat-umat Allah mungkin Dr. Alvin, give me a listening heart. Hati yang suka mendengarkan. Supaya roh kudus itu bisa tinggal dalam kita. Apakah itu bisa menolong pertumbuhan seorang Kristen dewasa ini? Benar sekali. Karena hati itu adalah seperti kita bahas yang pertama lalu adalah menenai kebebasan memilih. Kalau kita memilih untuk membiarkan kita ditegur oleh firman Tuhan, roh kudus akan menolong kita. Nah, apa tugas fungsi roh kudus? Kalau kita baca dalam Yohanes fasal yang ke-16. Tugas adalah dia bertugas untuk menunjukkan kita akan dosa. Dosa-dosa kita, kesombongan, cinta diri itu adalah dosa. Lalu dia akan membawa kita kepada kebenaran. Membuktikan bahwa Yesus inilah kebenaran itu. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran hidup. Dan dia membawa kita berdiri pada masa akhir jaman ini. Ketika Allah sedang mengadili umat manusia, untuk kita berpegang hanya kepada Allah pembelian adil itu. Itulah tugas fungsi daripada roh kudus. Ketika kita membiarkan kita ditegur dosa kita, tanpa kita mau balas, tanpa kita marah, tanpa kita jadi rendah hati untuk terima kita punya dosa ditegur dan kita diperbaiki, itu suatu langkah untuk kita datang kepada kebenaran. Ya kan? Ketika dosa kita ditegur, kita balas untuk membelah diri kita, sama seperti kita Adam berdosa dan Yesus datang menanyakan tentang Adam, apa yang terjadi, apa yang Adam buat. Dia tidak berserah. Aduh ya saya sudah berdosa, maafkan saya, ampuni saya. Apa yang dia buat adalah dia persalahkan siapa? Persalahkan Hawa. Ketika Hawa ditanya lagi tentang itu, Hawa tidak minta maaf. Hawa persalahkan siapa? Ular. Saling cari kambing hitam. Itulah sifat manusia. Ketika kita saling melemparkan kesalahan kepada orang lain, saling menghakimi, itu sangat sukar untuk roh kudus bekerja. Tapi ketika kita ditegur dan kita diperbaiki, Tuhan terima kasih. Dan doa kita adalah doa seperti orang pemungut cukai. Ketika ada dua orang di kabah yang berdoa, orang farisi dan pemungut cukai, apa yang orang farisi berdoakan? Oh Tuhan, terima kasih saya tidak seperti pemungut cukai. Tapi apa yang pemungut cukai berdoa? Tuhan saya ini orang yang berdoa, berdoa sakasihani laku orang yang berdoa, sambil pukul-pukul diri. Jadi langkah pertama kepada pertobatan sejati adalah, kita mengakui dosa-dosa kita. Terima kasih. Saya ada sesuatu yang unik atau mungkin baru kita perhatikan lagi, di dalam halaman yang ke-561. Ini tentang, kita kan sedang membahas tentang kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin orang Israel adalah kerajaan Allah, padahal kata Yesus itu kerajaan dunia. Dan dari paragraf ini disebutkan bahwa, dewasa ini dalam dunia keagamaan, banyak sekali orang yang sementara mereka percaya, mereka sedang mendirikan kerajaan Kristus versi mereka sendiri. Jadi, saya suka yang pernah tahu di punya kalimat, adalah sangat mengerikan, ketika orang melakukan kejahatan, sebenarnya, atas nama agama. Atas nama agama. Jadi, mereka membuat upacara-upacara agama. Contohnya. Jadi, mereka buat seremonial agama yang kelihatannya sangat wah, sangat megah, tetapi sebenarnya mereka sedang mengentertain, mereka punya kesombongan, mereka punya cinta diri, bahkan itu dilegalkan. Jadi, mereka bikin seperti dalam peraturan-peraturan di gereja, padahal itu adalah keinginan-keinginan mereka, tradisi-tradisi manusia, yang sudah dijadikan peraturan, dan semua umat harus ikut. Dan mereka bilang, inilah firman Tuhan. Inilah kebenaran. Jadi, seperti mereka menjadikan, ini Tuhan, tinggal datang cap. Oh iya, setuju. Mereka yang buat aturan-aturan itu. Dan itulah yang terjadi pada saman. Mereka bertindak sebagai Tuhan. Nah, sebenarnya mereka cuma mengatasnamakan Tuhan, tapi Tuhan mereka itu adalah diri mereka sendiri. Iya. Kalau saya boleh tambahkan, kasihan dong, jemaat atau orang-orang yang tidak mengerti. Sebetulnya mereka tidak tahu apa-apa. Tuhan mengikuti pemimpin mereka. Mereka sangat berbahaya. Sangat disayangkan ya, seperti saya. Mungkin maksud saya, saya tidak mengerti itu. Sudah memuja dunia, atau memuja berhala. Tapi saya pikir itu masih, karena pemimpin agamanya itu. Jadi, kasihan sekali ini, umat yang tidak tahu apa-apa. Mungkin Dr. Afri mau kasih komentar. Silahkan kasih. Iya. Jadi ketika kita manusia hanya melihat kebenaran firman Tuhan dari apa yang diajarkan oleh para pemimpin agama, padahal Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, jangan lihat pemimpin. Iya kan? Oleh karena, bagaimana caranya supaya kita tidak bisa tertipu? Karena di akhir saman ini, akan ada banyak yang palsu. Guru palsu, Nabi palsu, bahkan Mesias palsu. Jadi kalau kita melihat guru, ternyata dia palsu, kita tertipu. Kita melihat Nabi, kita seperti lihat Nabi, padahal dia palsu, kita tertipu. Bahkan lebih jahat lagi, kita melihat dia seperti Mesias, seperti Yesus, tapi dia penipu, kita tertipu. Bagaimana caranya? Seperti yang Ibu Jenny Tarigan tadi tanyakan adalah, supaya kita tidak tertipu adalah, hanya memetengi diri kita dengan firman Tuhan. Jadi, kita belajar firman Tuhan secara pribadi. Kalau kita belajar firman Tuhan secara pribadi, jadi siapa yang akan menerangkan kepada kita? Yaitu roh, roh kudus itu. Itu ada pemimpin yang dikutus individukan orang itu. Jadi, apa yang dibilang, itu semua benar. Karena penampilannya secara lahirnya. Itu sesuai sekali dengan, chapter atau, fasal kita atau bab kita pada saat ini. Jadi Ibu Dolly tadi sudah tambahkan, Ibu Jenny, mungkin saya juga mau menggaris bawahi adalah, sangat berbahaya, kalau kita hanya mencontoh, apa kata pemimpin kita. Kalau kita tidak melihat, atau tidak mengecek itu, benar gak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi memang, gak boleh kita mengikut Tuhan karena pemimpin. Meskipun Tuhan juga meminta, supaya para pemimpin menjadi teladan. Tetapi, gak boleh kita jadikan itu sebagai pegangan. Kita harus belajar juga, dan kita harus juga jeli ya, melihat kepemimpinan si, ya, para pemimpin kita. Oke, terima kasih. Saya masih ada satu hal lagi, yang menarik, ini mungkin yang terakhir, karena waktu kita tinggal sedikit. Di sini, di dalam bagian yang terakhir, masih halaman yang tadi, yaitu, Yesus tidak mengadakan, pembaharuan sipil. Kita tahu, waktu itu kan, saman penjajahan. Banyak orang miskin, banyak orang susah, banyak orang tertindas, banyak orang yang diperlakukan tidak adil. Sepertinya, Tuhan mengabaikan itu. Kenapa dia tidak, kan pada waktu dia mau diangkat ke surga, kenapa dia gak tinggal aja di dunia? Banyak orang yang perlu diselamatkan, banyak orang yang perlu dihibur hatinya. Itu adalah, di dalam bab sini dikatakan, pembaharuan sipil. Jadi, mau membuat damai, damai suasana. Kenapa bukan itu? Dan kembali lagi kepada masalah hati. Saya suka sekali, jadi saya beli judul, kalau mau saya boleh ganti judul, it's about heart. Semua adalah tentang hati. Mungkin Dr. Alvin bisa mengomentari, apa yang saya sampaikan. Ya, ketika Yesus tidak memperbahari, tentang keadaan sipil pada waktu itu, karena, keadaan sipil pada waktu itu adalah, semua adalah karena keinginan, keinginan manusia. Dia pun mau berbuat baik sekalipun, dia ditolak, ditolak dan dibunuh. Dan, mengapa Yesus tidak tinggal terus bersama dengan manusia, secara fisik? Karena Yesus mengatakan, adalah lebih baik aku pergi, supaya ketika aku pergi, aku akan mendirikan penolong bagi kamu, yaitu roh kebenaran, yang akan ada di hati setiap manusia. Karena kalau Yesus secara badani, hanya ada satu Yesus di dunia ini, maka kita contoh dari Indonesia, untuk melihat Yesus mesti pergi kemana? Pergi ke Yerusalem, mesti pergi kemana? Wah, betapa susahnya kita. Hanya orang kaya yang punya uang, yang mungkin bisa terbang dari, dari Bandung, atau dari Jakarta, atau dari Manado, atau dari mana saya di Indonesia, untuk pergi ke tempat di mana ada Yesus. Orang-orang yang susah, yang tidak punya uang, tentu tidak bisa ke sana. Tetapi, Yesus luar biasa. Ketika dia pergi, dia berikan kepada kita roh kudus, yang hadir di dalam hati kita, dimanapun kita berada di atas dunia ini. Kita tersembunyi dalam gua manapun, di hutan manapun, dimanapun kita berada, tempat yang terpencil sekalipun, roh kudus, hadir di sana. Terima kasih banyak. Jadi memang, seperti yang dikatakan oleh, salah satu kalimat dari bab ini adalah, kerajaan Kristus adalah, menanamkan sifat Kristus, di dalam hati, setiap orang. Itulah yang terpenting, yang Yesus lihat. Karena yang Yesus selamatkan, adalah manusianya. Dan pusat daripada, pergerakan atau kehidupan manusia, itu ada di dalam hatinya. Karena itu Yesus mau tanamkan, tabiatnya yang sudah tidak ada, di dalam hati. Dan itu adalah pekerjaan roh kudus. Dan tentu saja, seperti tujuan kami membagikan, kepada para pendengar sekalian, tentang program ini, yaitu kerinduan segala saman. Yesuslah yang seharusnya kita rindukan. Karena dialah yang akan mengubah hati kita. Oke, ada satu ayat yang mungkin, boleh menguatkan kita, Roma 1 ayat 12, Dr. Alvin ya. Saya, semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa. Kalau tadi kan, Ibu Jenny katakan, kasihan dong, jemaat ya, kasihan yang gak mengerti. Tapi, dari sejak saya masih remaja, saya sangat menyukai ayat ini. Roma 1 ayat 12, semua orang, yang menerimanya, diberinya kuasa untuk, menjadi anak-anak Allah. Saya yakin kita semua, para pendengar, dimanapun saudara berada, saudara ingin menjadi anak Allah. Jangan khawatir, Tuhan akan memberikan kuasa. Terima kasih Dr. Alvin, untuk pembahasan, bab yang ke-55, Ibu Dolly dan Ibu Jenny. Para pendengar yang budiman, kerajaan Kristus adalah, menanamkan sifat Kristus, dalam hati oleh roh kudus. Mari kita miliki kuasa Yesus, yang akan mengubah, karakter kita menjadi seperti Yesus, dengan mempelajari hidup Yesus, bersama, Advent Vision Media Ministry, dalam buku, Kerinduan Segala Saman. Harapan kami, agar pendengar, sedang mendapatkan berkat, melalui pembahasan, Kerinduan Segala Saman, dan teruslah, bergabung bersama kami. Bila ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan, untuk kami doakan, silakan Anda bisa menghubungi, nomor telepon, 0877, 16161637, saya ulangi nomor telepon, 0877, 16161637, Baiklah Dr. Alvin, kami persilakan, untuk memberikan kesimpulan, bab yang ke-55. Baik para pendengar, yang dikasih oleh Tuhan, ketika, kita menjadikan, Yesus Kristus, hidup dalam hati kita. Kita menerima Yesus, sebagai Immanuel, yang hidup, bersama-sama dengan kita, melalui kuasa roh kudusnya. Kita akan disanggupkan, berkata seperti, Rasul Paulus, dalam Galatia 2 ayat 20, Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus, yang hidup, di dalam aku. Biarlah kita, akan menjadi, sama seperti Yesus, di dalam tabiat, yang boleh disaksikan, oleh dunia ini. Kita tunduk kepala, berdoa. Bapak di surga, terima kasih, betapa indahnya, kasih karuniamu. Betapa besarnya, kuasa yang kau telah berikan, kepada kami, di dalam roh kudus, yang akan membawa kami, kepada tabiat Yesus. Yang akan boleh mengenal, kasih Allah Bapak, yang begitu besar. Ini akan menjadi pengalaman, dari masing-masing, kami semua. Sebagai anak-anakmu, yang akan disanggupkan, untuk hidup, di tengah-tengah dunia, yang penuh dengan, noda dosa ini. Yang penuh, penuh dengan penderitaan, dalam pergumulan, kehidupan berkeluarga, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, di dalam mencari teman hidup, di dalam mencari rumah tempat tinggal, di dalam keadaan tubuh, yang dalam keadaan penderitaan sakit. Tapi kami tidak perlu khawatir, karena Yesus hidup. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus yang sudah hidup, di dalam aku. Biar yang akan menjadi pengalaman, yang indah bagi kita semuanya, dari sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Para pendengar yang dikasih Tuhan, kami berdoa, semoga berkat limpa dari Yesus, telah menjadi bagian para pendengar sekalian, dan berharap untuk bertemu kembali, pada pembahasan selanjutnya. Kita akan membahas, bab yang kelima puluh enam, dengan judul, Memberkati Anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maisu, Anda telah mendengarkan program Block Airtime, Kerinduan Segala Zaman, dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.